Pada bagian kedua, kita akan membahas tiga hal, usability testing, conducting experiments, serta field study. Usability testing ini goalnya adalah untuk mencari tahu apakah produk kita nyaman dipakai dan user bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan biasanya usability testing mengkomparasi berbagai macam prototipe yang ada dan mencari yang paling terbaik. Fokus pada usability testing adalah waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, serta banyaknya error atau jenis error yang kemungkinan dimunculkan. Kemudian data yang dikumpulkan adalah berupa video dan juga interaction logging. Artinya kita bisa mencari, menemukan atau mengumpulkan data berapa kali user masuk ke menu A, menu B, berapa kali user mengakses keyboard, dan seterusnya. Testing is central maksudnya adalah kita punya berbagai macam perangkat tes, berbagai macam tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh easy user. Setelah kira, user bisa diberikan questionnaire dan diinterview tentang tingkat kepuasan mereka terhadap aplikasi yang dijalankan. Kondisi testingnya biasanya dilakukan, usability testing biasanya dilakukan di laboratorium yang tertutup, yang sudah disetting. Dan kita menekankan kepada target market pengguna aplikasinya. Jadi kita memilih user berdasarkan pengguna aplikasinya. Anda mau bikin aplikasi tentang musik seperti Zoom, sorry, Juk, ya, atau seperti aplikasi musik lainnya, maka target marketnya mungkin agak mudah. Anda mau bikin aplikasi newsreader, maka targetnya adalah orang secara umum, ya. Kemudian, tentu saja dari aplikasi Anda punya berbagai macam fitur-fitur dan manfaat utama, tugas-tugas utama Anda harus menyusun tugas-tugas tersebut untuk dikerjakan oleh si responden. Berapa orang? Biasanya 5-10 dan biasanya tidak memakan waktu lebih dari 30 menit. Dan harus sama kondisi testnya, pertanyaannya juga sama untuk setiap partisipan agar datanya tidak bias dan diharapkan reliable. Oke, dan tentu saja kalian harus memberikan consent form atau form yang menjelaskan prosedur, aturan, agar mereka yang dites ini tahu hak dan kewajibannya. Oke, data apa yang dikumpulkan yang jelas adalah waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing responden menjelaskan sebuah pekerjaan yang dituliskan, ya. Time to complete a task after a specified time away from the product. Nah, ini retention. Maksudnya adalah, jika tugas pertama, tugas A diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 detik, maka minggu depan, kalau user tersebut disuruh mengulang tugas yang sama, apakah hasilnya tetap 30 detik atau kurang dari 30 detik? UI yang baik atau aplikasi yang baik, tentu saja retention type-nya semakin rendah, sehingga menandakan bahwa interface-nya mudah dihafalkan, mudah digunakan, sehingga kalau orang sudah lama tidak pakai UI ini, maka dia tetap ingat. Number and type of error per task. Jumlah dan jenis error yang dialami ketika menjalankan task tersebut. Misalkan, ya, smartphone, aplikasi smartphone untuk menambahkan lagu, ya. Di player yang kita buat, seberapa sering user melakukan error ketika menambahkan lagu ke dalam playlist-nya. Seperti itu contohnya, ya. Number of error per unit of time. Oke, berapa banyak error yang dialami user setiapnya, ya, 1 jam, 10 menit, gitu ya. Dan seberapa sering si user mengakses online help, oke, mencari bantuan. Dan berapa sering user melakukan error. Dan seberapa banyak user yang sukses menyelesaikan sebuah task. Oke, ada perdebatan apakah 5 sampai 10 partisipan ini cukup atau enggak. Tapi sebenarnya 10 partisipan itu adalah nilai minimum, ya, teman-teman. Tergantung dari tiga hal jadwal testing-nya, apakah available semua, dan tentu saja biaya. Oke, testing membutuhkan biaya. Tentu saja kalau enggak ada biaya, orang enggak mau ikut melakukan testing terhadap produk Anda. Nah, jadi kita akan sediakan cintra mata atau kompensasi perubah uang setelah mereka selesai melakukan testing. Oke. Some experts argue that testing should continue until no new insights are gained. Artinya, testing terus dilakukan sampai tidak ada masalah atau error yang muncul, ya. Atau hal-hal lain yang mengganggu yang muncul. Nah, ini tentu saja menghabiskan uang dan butuh budget yang lebih besar. Oke. Ini contoh beberapa gambar model usability lab, di mana yang dites ada di dalam ruangan, menghadapi komputer, sedangkan orang yang di luar, yang bisa kita sebut sebagai evaluator, mengawasi, mengobservasi jalannya tes. Oke. Ada juga portable equipment for use in the field. Artinya, jika tidak memungkinkan kita membawa si responden ke dalam laboratorium kita, misalkan kita mau bikin aplikasi untuk penderita diabetes, jantung, dan seterusnya, di mana pasien-pasien ini tidak memungkinkan meninggalkan rumah atau rumah sakit, terpaksa kita yang harus ke sana untuk melakukan tes di tempat, ya. Ada beberapa peralatan yang bisa dipakai. Ini sebenarnya yang Anda lihat, ini cukup kuno. Ini semua bisa digantikan dengan sebuah smartphone, teman-teman, ya. Oke. Ada juga kamera yang di-attach di smartphone Anda, tapi Anda bisa juga menggunakan screen recording untuk menyimpan apa saja yang diakses oleh user, ya, di-login gitu ya, aplikasinya. Oke. Mobile Head Mountain Eye Tracker, Biasanya dipakai untuk melihat aktivitas atau gerakan user untuk melakukan hal-hal tertentu, biasanya berkaitan dengan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Oke. Ini satu contoh kasus usability testing untuk iPad. Produk baru pada saat itu, dulu munculnya baru iPhone, ya. Selanjutnya ada iPad, ya, merupakan produk tablet revolusioner setelah iPhone. Nah, di sini usability testingnya seperti apa? Tujuh partisipan dengan tiga bulan pengalaman dengan iPhone diundang untuk melakukan usability testing terhadap iPad, ya. Si partisipan tentu saja diberi inform consent yang berisi hal-hal ini, dan mereka diberi tugas-tugas untuk mengeksplore iPad, ya. Kemudian, mereka diberikan tugas yang secara acak. Seperti apa sih tugasnya terhadap iPad? Simpel-simpel saja. Jadi, ada aplikasi namanya Aduk, ya, di mana mereka harus mendownload sebuah buku di sana dan membaca beberapa halaman. Kemudian, Craigslist ini kayak online shop, gitu, ya. Mereka disuruh mencari sebuah peralatan, eBay, mencari sebuah produk di eBay, dan magazine, membruce majalah. Ini aplikasi, teman-teman, by the way. Ini aplikasi. Dan mereka harus melakukan berbagai macam tugas-tugas yang ada di sini. Oke. Jadi, ini contoh beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh si responden. Loggingnya seperti apa? Pencatatannya bisa menggunakan video cam, kemudian audio recording, serta logging yang disimpan di dalam iPad itu tersendiri. Oke. Pada saat usability testing dilakukan, ada beberapa masalah dan tindakan apa yang kita lakukan apabila ada masalah. Ya, misalkan, mengakses website tidak mudah, lack of affordance and feedback, tidak dainya feedback ketika saya mencet huruf A, sorry, mencet tombol ini, tombol itu, kurangnya feedback, kadang-kadang loss, ya. Saya nggak tahu di mana ini, bagaimana keluar dari kembali ke menu utama, dan seterusnya. dan knowing where to tap. Mana yang bisa di-tap, mana yang bisa di-click, mana yang nggak bisa di-click, mana yang cuma label. Nah, ini beberapa problem yang muncul pada saat melakukan usability iPad tersebut. Action by evaluator apa? Meraporkan kepada developer untuk diperbaiki. Kemudian, kalau memang ini temuan yang baru, bisa jadi di-share ke publik, melalui blog social media, atau forum-forum yang spesifik yang membahas tentang HCI, misalkan nngroup.com. Kemudian, accessibility for all users important. Jadi, ini problem-problem dan action yang dipakai. Selanjutnya, conducting experiment. Nah, conducting experiment maksudnya adalah kita mau mengetes hipotesa yang kita punya. Saya kasih contoh nih, apakah benar kalau produk yang ada cashback-nya, ada informasi cashback-nya, ada label cashback-nya, bisa membuat produk itu lebih banyak dibeli orang daripada produk lain. Berarti kita punya hipotesa nih. Apakah betul demikian? Nah, kita menggunakan eksperimen untuk memprediksi relationship atau hubungan antara dua atau lebih variable. Variable pertama adalah cashback, produk yang ada cashback-nya. Variable yang kedua adalah apakah dibeli orang. Maksud saya, apakah memancing orang untuk membeli produk yang ada cashback-nya. Ketimbang yang tidak ada cashback-nya. Independent variable is manipulated by researcher. Independent variable adalah produk yang ada cashback-nya. Researcher memanipulasi besaran cashback-nya, 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Sedangkan, dependent variable influenced by the independent variable. Variable apakah orang beli atau tidak ketika melihat cashback ini tergantung dari independent variable tergantung dari cashback-nya. Typical experimental design have one or two independent variables. One or two. Dan bisa direplicated secara statistik. Artinya, kita bisa mengulangi eksperimen ini berkali-kali dan diharapkan hasilnya harus valid dan reliable. Bagaimana dengan partisipannya? ada tiga cara menggunakan partisipan yang berbeda, menggunakan partisipan yang sama, atau memperkan partisipan. Oke. Different participant maksudnya adalah setiap orang diberi skenario cashback yang berbeda-beda. Ada yang 10%, 20%, 30%, dan ada berbagai macam syarat variable kedua. Saya tambahkan, misalkan cashback 20%, tapi maksimum 20 ribu, misalkan begitu. Variable kedua, variable independen yang kedua. Nah, kita berikan berbagai macam skema-skema skenario ini secara acak kepada partisipan. Jadi, setiap partisipan punya skenario berbeda. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita akan berikan skenario yang sama untuk semua partisipan. Jadi, partisipan A skenario cashback 30%, partisipan B juga mengalami skenario cashback 30%, dan seterusnya. Dan kita punya berbagai macam set skenario dan kita berikan semuanya sama kepada partisipan. Kita akan melihat skenario mana yang membuat si partisipan mau membeli produk. Oke. Kemudian, cara ketiga adalah memperkan partisipan. Jadi, si responden ini dimatchkan secara perpasangan based on pengalaman dia, gendernya dia, tingkat studinya dia, kemudian umur, dan seterusnya. Kita bisa perkan, kemudian kita kasih skema-skema ini. Oke. Jadi, mungkin hasilnya bisa kenauan ya. Misalkan gendernya ibu-ibu, umurnya ibu-ibu, akan lebih condong memiliki hasil yang sama, ya, secara grup ketinggal dengan grup yang lain, ya. Ini yang bisa kita lakukan dengan experimental design. Oke. Keuntungan dan kelebihan dari masing-masing design participant, ya, terutama untuk apabila participant-nya disuruh untuk mengerjakan berbagai macam tugas di aplikasi kita, ya. Yang different participant artinya setiap participant punya tugas-tugas yang berbeda, ya, secara di-assign secara acak. Sehingga advantage-nya no order effects. Jadi, artinya participant tidak diberikan tugas mulai dari yang urut paling mudah sampai yang susah, sehingga karena ini acak, jadi tidak ada efek apabila mereka belajar dulu dari atas sebelumnya, ya. Kalau kita berikan tugas yang urut dari mudah agak susah, maka biasanya di awal agak struggle, tapi kebelakang sudah mulai enteng. Nah, kalau cara ini secara random tidak ada order effect advantage-nya, oke, sehingga hasilnya lebih baik, lebih terlihat. Disadvantage-nya adalah kita perlu banyak respondent, perlu banyak participant, karena setiap participant memiliki tingkat skill dan experience yang berbeda-beda, sehingga hasilnya supaya tidak terlalu bervariasi, tidak terlalu standard deviation yang tidak terlalu besar, maka kita perlu banyak orang yang terlibat, ya, diberikan hal yang terlibat. Oke, sehingga individual differences-nya tidak terlihat. Sedangkan untuk same participant, jumlah participant yang terlibat tidak sebanyak yang different, ya, bahkan hanya separuh, gitu kan, tujuannya tetap sama, advantage-nya, sedikit yang terlibat, dan tidak ada perbedaan individual, secara individual. Tapi, kerugiannya adalah Anda perlu melakukan counterbalancing terhadap tas-tas yang ada. Saya kasih contoh, jadi, semua participant mengerjakan dua tugas, misalkan ya, tugas A dan tugas B, di mana kita harus membagi participant ini menjadi dua belah pihak, participant A mengerjakan tugas A, participant B mengerjakan tugas B, mengerjakan tugas B, kemudian dibalik. Sehingga, jangan ada ordering effect yang muncul, gara-gara tugas sebelumnya sudah pernah dia kerjakan, sehingga tugas berikutnya lebih gampang. Jadi, kita melakukan counterbalancing agar semua participant tidak mengalami yang namanya ordering effects dari tugas sebelumnya. ini yang dinamakan dengan counterbalancing untuk mengatasi ordering effects. Sedangkan untuk yang match participant di mana participant diperkan, dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, misalkan usia, jenis kelamin, tingkat keahlian, dan sebagainya. Hasil yang didapatkan sama seperti different participant, tapi individual differences-nya semakin rendah. cuman kekurangannya adalah setiap kelompok ini bisa jadi punya keahlian yang lebih baik daripada kelompok yang lain. Contoh, ada kelompok yang lebih mahir mengoperasikan website. Sehingga tugas-tugas yang berkaitan dengan website, mereka contoh lebih dominan, lebih unggul daripada tugas lain. Sehingga cannot be sure of perfect matching on all differences. Jadi, kita tidak bisa yakin apakah hasil yang didapatkan oleh match participant, ini berlaku untuk semua group participant yang lain. Bagian yang terakhir adalah tentang field studies. Field studies atau natural setting, ini adalah kita mengevaluasi prototype langsung secara natural, secara langsung ke usernya. Tujuhnya adalah untuk memahami apa yang secara natural user lakukan dan bagaimana teknologi berdampak terhadap mereka. Biasanya field studies dipakai untuk melihat opportunity, peluang untuk mendevelop teknologi baru, melihat atau memastikan kebutuhan desain yang pas dan bagaimana mengintroduce teknologi baru kepada mereka secara terbaik. Senang mengevaluasi teknologi yang dipakai. Ini field studies teman-teman. Sebagai contoh teknologi yang secara konteks aware meng-collect data user contoh disini apabila kita berada di sebuah ruangan si aplikasi bisa langsung tahu kita ngapain dan nanyain di ruangan ini dia ngapain sebanyak kan. What are you doing in the living room cleaning, family time, business interview, dan seterusnya. Conteks aware. Kemudian tentu saja harus ada sensor yang terpasang di ruangan itu ya. kemudian contoh yang lain adalah Ubifit Garden ini mirip seperti game-game yang berbasis gamification artinya kita dimotivasi untuk melakukan sesuatu supaya hal objek virtual yang ada di aplikasi kita menjadi lebih baik bertumbuh dan seterusnya. Oke dan tentu saja ini harus dilakukan secara natural tidak bisa dilakukan secara laboratory setting. contoh yang Anda lihat tanaman atau bunganya akan muncul kubu-kubunya akan terbang-terbang apabila kita melakukan yang namanya aktivitas secara fisik. Oke data yang bisa di-collect dan di-analisis saya rasa tidak saya jelaskan karena sudah Anda bisa baca sendiri di establishing requirement ya sama kemudian presentasi data juga sama teman-teman ya kita bisa mempresentasikan data bisa jadi berupa finets atau excerpt ini kayak short story gitu ya kayak deskripsi singkat atau critical incident yang Anda temukan pada saat mengevaluasi serta menjelaskan pola-pola incident atau pola-pola yang muncul atau hal-hal yang biasanya dilakukan oleh user respondent temuan-temuan yang terjadi ya secara ketika dipakai oleh user tersebut. Oke jadi key point disini adalah usability testing bisa dilakukan secara control di usability lab atau temporary bisa dibawa-bawa kemana-mana lebih fokus kepada seberapa berguna atau seberapa usable-nya aplikasi kita untuk menyelesaikan tugas-tugas user tersebut. Oke affordable remote testing system armor portable ini sudah dijelaskan ya many also content mobile tracking ini sudah saya jelaskan tadi eksperimen test untuk eksperimen menguji hipotesa ya apakah hipotesa A dan B terpenuhi ya terjadi atau menjadi hal yang sukses untuk diuji coba kemudian experimenter controls independent variable misalkan nilai cashback yang saya disebutkan in order to measure dependent variable jadi daya beli atau kemampuan orang untuk membeli atau keinginan orang untuk membeli gara-gara ada cashback itu yang dependent variable field study adalah studi evaluasi yang dilakukan secara natural untuk melihat bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi sehari-hari oke kemudian tentu saja ini membutuhkan kita mendeploy aplikasinya secara natural dan bagaimana kita melogging aktivitas user tersebut oke dan biasanya kalau kita melakukan field study ada hal-hal yang tidak terduga terjadi ya hal-hal yang diluar perkiraan kita yang bisa terjadi ya dan ini temuan-temuan yang akan kita sampaikan kita presentkan pada saat presentasi hasil usability test kita hasil dari evaluasi kita terima kasih